Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dhani Interapan pertama di channel Jaripedia tempatnya Trader Indonesia Bersatu. Hari ini saya sangat excited karena saat saya melihat chart GBP, GBP lagi, ini teman-teman bisa melihat dengan jelas disini ada gap. Ada banyak sekali gap, disini juga ada gap, teman-teman bisa lihat gap dimana lagi ya, nanti kita akan chart lagi GBP. GBP banyak sekali gap, nah gap di oleh supply and demand trader, seperti kita adalah supply and demand trader, gap adalah out enhancer. Fakta bahwa harga gap disana, kenapa melibat lagi ya, fakta bahwa harga gap, teman-teman bisa lihat disini, harga gap disini, Fakta bahwa harga gap, jadi tidak ada candle sama sekali disini, berarti menunjukkan ada strong imbalance atau ketidakseimbangan antara buyer dan seller. Tentu buyer-nya lebih banyak ada disini daripada seller-nya, fakta bahwa harga naik karena lebih banyak buyer daripada seller. Nah kita percaya di area base ini, kita bisa melihat dengan jelas ini adalah rally, base rally, jadi gap up-nya ini adalah merupakan, ini gap yang kita lihat di depan ini merupakan lag out-nya, jadi gap adalah lag out-nya. Nah lag out yang gap nilainya strong, artinya kita punya apa namanya, out enhancer lebih disana, jadi gap adalah lag out yang strong, sekali lagi gap adalah lag out yang strong. Nah saat teman-teman melihat gap ini, teman-teman bisa melihat disini, meskipun ada banyak sekali candle, ini ada beberapa candle, yang penting tidak terlalu banyak juga sih, ada 4-5 candle disini sebagai base-nya, kemudian disusul dengan gap, tandanya kita bisa melakukan buy order disini. Kalau teman-teman punya rule-nya yang jelas ya, sekali lagi ini saya berikan contoh kasus saja, tidak semuanya bisa diperlakukan sama seperti ini, tetapi kalau teman-teman punya rule yang jelas, saat saya melihat gap seperti ini dan posisinya seperti ini, teman-teman bisa melakukan entry. Oke, kebetulan gap-nya ini ada di dekat-dekat area demand, kita juga punya scoring tambahan kalau ada area yang di dekat curve, yang warna hijau di bawah ini adalah curve-nya, oke, teman-teman bisa buy disana. Pantulan pertama, teman-teman bisa mendapatkan ini, teman-teman bisa lihat quick credit test-nya, harga masuk, kemudian rally. Rally sampai mana? Pertanyaannya adalah, ini area yang saya marking kemarin, area ini sudah dites beberapa kali dan masih teruji, jadi dia sekarang ini, posisinya ada disini, nilainya, tandanya, kotaknya saya hitung dari sini. Sebenarnya areanya sesempit ini, tapi saya biasanya selalu menggabungkan area rally base drop atau drop base rally ke rally base rally atau drop base drop-nya. Ini saya lihat ada drop base drop, ini kita bisa lihat dengan jelas ada rally base drop, tapi saya gabungkan dengan area yang sebelah kirinya. Saya selalu look left karena saya percaya bahwa rally base drop dan drop base rally adalah pantulan dari rally base rally atau drop base drop. Nah, inilah yang terjadi, harga rally setelah gap ini, harga menjemput harga murahnya, kemudian rally sampai harga mahalnya di demand ini, di supply ini, dan harga kembali lagi turun. Apakah yang terjadi kalau teman-teman tidak entry sell, gabungkan dengan drop base drop-nya ini? Kita bisa lihat dengan jelas, teman-teman kena SL ini kemungkinan besar. Nah, kalau teman-teman gabungkan sama drop base drop-nya ini, rally base drop, kita gabungkan dengan areanya drop base drop, karena drop base drop ini belum habis dihancurkan oleh rally base drop ini, kita akan gabungkan sampai distalnya sampai sini. Ini proximal-nya di sini, distalnya sampai sini. SL-nya bisa pakai beberapa rule, teman-teman bisa pakai 5 pips plus spread, atau teman-teman bisa pakai daily ATR. Entah berapa daily ATR-nya, terserah teman-teman bisa pakai 2 persen, 5 persen, yang penting teman-teman punya rule yang jelas. Kalau teman-teman tahu caranya ya tinggal pantul-pantulin aja nih harga. Jadi teman-teman bisa buy di bawah, profit sebelum warna merah tentu aja. Atau teman-teman lebih aman, teman-teman bisa lihat di sini ada area supply yang cukup kuat, di sini ada kita punya rally base drop, teman-teman bisa exit sebelum area ini. Ini yang mode aman ya, kalau mau teman-teman hold silahkan geser SL-nya berdasarkan ally unfill order yang terbentuk. Jadi nanti akan saya bahas selain waktu masalah itu, kita akan fokus di area gap-nya ini sekarang. Gap-nya ini oke, strong banget, kita bisa buy. Kalau teman-teman entry di sana, kita sudah profit berapa nih? Kita bisa lihat. Kita bulatkan ke atas, GBPJF ditambah 2, 9, 35 SL-nya ada di situ. Eh, 35. Sorry guys. Yes, teman-teman harga masuk ke field, kepanggil ya. Harga kepanggil dan teman-teman rally. Sudah TB cukup jauh, TBT 4, 3, 4, 5, 6, sampai TB 7 mungkin ya. Tapi saya nggak biasa menahan sejauh itu, biasanya saya maksimal hanya TB 3. Kalau saya lihat ada profit zone yang oke, baru saya tambahin dikit. Sesuai dengan area rival UFO-nya. Seperti itu teman-teman, hari ini kita belajar ini. Leg out yang berbentuk gap. Artinya leg out-nya itu strong. Areanya jadi strong. Teman-teman bisa buy di base-nya. Sekali lagi teman-teman bisa buy di base-nya. Bukan buy now atau sell now. Oke, semoga video seperti ini bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu dapat notifikasi kalau pas saya upload video-video terbaru lainnya. Saya Dhani Indrawan Pratama Undur Diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ciao! Yoi. Bye.